Hai Assalamualaikum kali ini aku pengen bikin video cara membersihkan wajah dengan benar loh kenapa harus bikin videonya ya jadi sebenarnya biasanya kita cuman pakai pembersih muka aja selesai padahal bersihin wajah itu salah satu hal penting buat wanita karena apa kalau cuman bersihnya sekilat apa sekelihatannya aja walaupun kelihatannya bersih sebenarnya itu belum belum benar-benar bersih kenapa karena itu bisa menutup pori-pori wajah kita dan menghasilkan jerawat atau masalah kulit lainnya nah penting banget buat remaja kayak kita bersihin wajah dengan benar aku biasanya membersihkan wajah dengan dua langkah pertama aku akan menggunakan micellar water sebagai penghapus pertama dari makeup oh iya sebenarnya makeup atau nggak makeup memang harus dibersihkan ya wajah setiap hari dan yang langkah kedua aku akan menggunakan facial foam menggunakan tadaaaang ini namanya silicon cleansing jadi kalau temen-temen tahu biasanya para beauty vlogger itu menggunakan Floreo dan harganya itu mahal banget aku sendiri masih nyari-nyari waktu itu kira-kira aku beli gak ya karena harganya lumayan banget terus pas aku searching-searching lagi ternyata ada silicon cleansing juga dari Indonesia itu merknya kalau nggak salah Kleura aku juga mikir-mikir lagi itu harganya kurang lebih 300 ribu di official Shopee nya dan saat aku searching di Shopee banyak banget ternyata berbagai silicon jenis lain yang kadang ada brandnya kadang nggak jelas juga brandnya eh pas aku main ke Miniso aku nemu ini nih silicon cleansing ini depannya itu seperti ini ada pecat tombol on-off nya dan belakangnya seperti ini oke kita mulai aja cara membersihkan wajah dua langkah versi aku pertama aku pakai mistelar water kalian bisa pakai mistelar water apa aja dan lupa pakai kapas ini sedikit aja sih Oke dan ini nggak susah kalian cuman besiin makeup itu dengan mudah pakai mistelar water karena kandungannya yang gampang menghapus makeup dan non-alkohol tuh lihat ini bagian kan ini bagian kanan wajahku dan ini bagian kiri yang masih ada makeupnya aku mau besiin makeup seluruhnya dulu ya selesai membersihkan wajah aku dengan mistelar water Aku akan membersihkan wajah aku Dengan facial foam Dan menggunakan facial foam Gimana caranya Pertama Aku ambil air dulu ya Oke aku udah ngambil air Aku udah ngambil lap juga Lap handuk Pertama-tama kalian ambil dulu facial foam favorit kalian Kalian bisa pake Yang gentle ya, jangan ada scrubnya Karena dengan bantuan alat silicone ini Nanti semakin menggosok kulit kalian Jadi yang tidak ada scrubnya Yang lembut aja Kalau kalian punya setapil Yang gentle banget itu juga bagus Tapi setapil aku habis aku pake ini Facial foam dari Sari Ayu Eh putih langsat Biasa Ambilnya sedikit Aku akan basahin dulu aja Kalian gosok-gosok Nah untuk cara penggunaan ini Kalian bisa basahin sedikit Aku mau bagi yang ada di belakang Ada bagian depan Aku mau bagian depannya Brushnya lebih kecil Jadi kalian ambil air Siluping sedikit Oh iya ini jangan lupa Penggunaan ini tuh diisi baterai di bawahnya Satu aja baterainya Lalu ada pencet tombol on offnya Tapi dia gak ada speednya It's okay lah ya Ini bunyi Terus baru kita sisa-sisa yang ada di Kita coba ya Jadi cara membersihkan wajah itu Dengan melingkar Nah ini tuh Ibaratnya tuh kayak kita pake sikat kan ya Tapi kalo sikat kan kasar banget Nah ini tuh lembut banget Terbuat dari bahan silikon Oke sudah tinggal limetin Terus kita basuh wajah Demi video ini Aku bawa-bawa baskom ke kamar Bawa-bawa basari Bawa-bawa basari Nah Udah bersih kan Mungkin keleternya tadi udah bersih Pake mistylar water Tapi setelah di cleansing Menggunakan silikon cleansing Bura cleansing ini Dan bantuan mistylar water Jadinya itu Kita membersihkan wajah Dengan benar dan menyeluruh Oke sekarang aku udah ngerasa bersih banget Muka bare face aku Liat tuh cepat deh Jadi aku suka banget Setelah pencarianku Mencari silikon Aku pengen banget punya Alat ini Nah ini aku ketemu di Minisoy Ini harganya aku beli Kalau gak salah Sekitar Rp99.000 Jadi masih affordable banget Tapi setelah aku cari-cari lagi Di Shopee Banyak banget brand-brand lain Yang harganya masih di bawah itu Tapi aku belum pernah nyoba Dia bagus apa enggak Dan Si sekat-sikat otobulnya ini Bagus apa enggak Karena aku beli jadi mistylar Jadi aku percaya-percaya aja Mistylar itu Banyak banget pokoknya Jadi Why not Tapi kekurangan dari Alat ini Gak ada speednya Jadi biasanya kalau Punya Foreo atau Cleura Itu ada speednya Jadi bisa ditambah Kecepatannya Dan bisa dikurangin Kalau ini cuman Tombol on-off aja Dan Baterainya bisa diisi Di bawahnya ini Ini pake Satu baterai aja Yang Triple A Pakainya yang Pake-nya yang Yang paling kecil Oke Sekian dulu Makasih banyak Udah nonton video Cara membersihkan wajah Dengan dua langkah Versi aku Aku ngerasa banget Setelah aku membersihkan wajah Dengan benar Jerawat aku tuh jarang muncul Walaupun ya memang Jerawatnya Karena hormon Tapi kalau jerawat Karena polusi Itu aku ngerasa Udah gak ada lagi Karena aku ngerasa Bersih banget Cara Bersihin wajah Aku tuh bersih banget Dan buat temen-temen Jangan lupa ya Membersihkan wajah itu Itu penting Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like Dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Pertama-tama Seperti biasa Kalau kalian mau Membersihkan wajah Itu dengan facial foam Biasa